TSI ini diberi kepercayaan satu-satunya di dunia untuk menangkalkan Harimau Sumatera kalau di penangkal ini jumlahnya semua ada 11 ekor 11 ekor? iya satwa dilindungi perusahaan Indonesia ya Harimau Sumatera BIMO diantaranya yang terkenal ini yang terkenal BIMO nih ini kita bisa lihat namanya Salamat ini Salamat? tuh pakinya ada 3 pakinya 3 ini buntung karena jerat karena dia emang konflik dengan warga oh ini konflik iya dia sudah memaksa manusia memakan manusia malah oke halo teman semua apa kabar semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya jadi hari ini gue gak di Bandung gak bikin vlog di rumah lagi tapi gue berada di Taman Safari Indonesia Bogor sebelumnya kan gue udah pernah ya bawa kalian ke Taman Safari Friggen sama Taman Safari Bali itu seru banget kalian bisa tonton focus sebelumnya disini nih itu seru banget jurunya sekarang gue lagi di Taman Safari Bogor tempatnya di depan nih penangkal Harimau Sumatera Taman Safari Indonesia keren banget kan? belum pernah selihat sebelumnya kan? kalau gak salah ini satu-satu Indonesia yang ada penangkal Harimau Sumatera luar biasa dan juga ada bank sperma Harimau Sumatera guna untuk backup-an ketika ntar Harimau Sumatera amit-amit punah atau apapun itu makanya daripada gue ngomongnya kurang jelas ntar kita langsung panggil Marco Miatama Safari disini ada bapak boy halo pak selamat pagi pak selamat pagi pak selamat pagi apa kabarnya pak? kabar baik kabar baik salam sehat ya salam sehat ya pak jadi kita nih sama teman-teman mau lihat penangkaran Harimau Sumatera ini pak didirikan penangkaran ini tahun berapa pak? penangkaran Harimau Sumatera ini kita didirikan sekitar tahun 90-an ya mas 90-an? tujuannya untuk apa sih pak penangkaran Harimau Sumatera ini? jadi gini waktu itu memang tahun 90-an itu banyak sekali konflik-konflik di Harimau di Sumatera ya itu mulai tahun 90-an pak konflik? iya sebelumnya juga sudah ada tapi pemikiran ada menjadi pusat penangkaran Harimau Sumatera seingat saya tahun 90-an 90-an ya karena apa? karena di Sumatera sana banyak terjadi konflik-konflik baik di Rio dari Lampung ya Bukit Barisan sampai di Aceh ya kan di Medan Sumatera Utara itu kan semua memang daerah sebaran habitat Harimau Sumatera waktu itu karena kasusnya cukup banyak dan waktu itu kebun-kebun binatang juga belum begitu banyak ya artinya yang terdekat dengan kawasan konflik itu belum banyak ada tapi mungkin masih kalau di Serain Harimau Sumatera masih agak kesulitan karena memang untuk biaya perawatan Harimau Sumatera ini sangat tinggi makanya Taman Safari didukung ini ada beberapa lembaga ini ada IUCN PKA ini sekarang KLHK oh PKA itu? ya dulu Perlindungan Konservasi Alam oh iya nah sekarang KSDAE konservasi sumber daya alam dan ekosistem dibawah dirinya Pak Wiratno? Pak Wiratno betul kemudian ada SISA ini yang ASEA ya? SISA ini SOT ASEA kan? perhimpunan perhimpunan kebun binatang ini AICRU 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 TSI ini kan ditunjuk sebagai pusat penanganan Harimau Sumatera satu-satunya di dunia nggak Pak? ya di dunia satu-satunya di dunia ternyata bukan Indonesia dan didukung satu lagi perhimpunan kebun binatang Indonesia karena ketuanya Pak Rahmat Syah betul Pak Rahmat Syah satu-satunya di dunia untuk menangkarkan Harimau Sumatera luar biasa jadi tujanya menangkarkan ini Pak? gini jadi kalau kita melihat secara panjang atau secara bertelanjutan bahwa konservasi ini harus berjalan seiring atau sejajar ya antara kegiatan konservasi yang di alam in situ konservasi dan konservasi yang ada di ex situ di luar alam nah itu dimana ketika nanti terjadi problem di alam misalkan sebaran populasinya menurun atau bahkan mendekati kebunahan kita juga tidak ingin maka di ex situ masih ada cadangan cadangan dan cadangan itu kapan saja siap untuk dilakukan pelepasan kembali sepanjang kawasan yang untuk melepaskan itu siap siap jadi namanya link link ex situ ex situ konservasi jadi kalau misalkan yang di alam amit amit maupunan ini ex situ kita sebagai cadangan udah siap nge-supply kembali harimau Sumatera untuk dilepaskan di alam biarnya kayak gitu sekarang Pak boleh kita sambil lihat harimau Sumatera harimau Sumatera betul harimau Jawa dan Bali sudah mudah Pak ya Jawa dan Bali sudah tidak ditemukan semoga Sumatera tertutup kita langsung lihat ke kandangnya ayo mas Dede di sini ada berapa harimau Sumatera kalau boleh tahu kalau di penangkal ini jumlahnya semua ada 11 ekor 11 ekor ini semuanya hasil rescue kan hasil rescue nah kalau ini BIMO diantaranya yang terkena racun itu BIMO nih iya iya yang terkena racun terkena racun ya racun itu yang untuk babi iya untuk babi kan jadi biasanya pemburu itu salah target kadang mau racunin babi buat burgu karenanya harimau itu di rescue jadi teman-teman jangan salah kapra sekali lagi harimau Sumatera yang diada di penangkaran ini mereka bukan sengah jadi tangkep tapi hasil rescue antara lain bisa jadi konflik karena turun ke warga ya bisa gara-gara degradasi hutan mencari makan misalkan atau enggak kayak tadi misalkan kena jerat bisa kena jerat karena buntung ntar disini kalau salah ada deh jadi gitu bisa juga karena tadi dikelacunin sama orang jadi intinya disini tuh yang kita rescue diamankan daripada mati pilihannya antara mati atau tidak di rescue mending rescue karena kan ini satwa dilindungi proyek tes Indonesia ya harimau Sumatera begitu pak betul ayo kita lihat lagi ke dalam lihat guys keren banget ini suatu karamatan gue bisa masuk ke penangkaran harimau Sumatera karena ini tuh bukan untuk umum ini bukan untuk umum ini untuk orang-orang ada kepentingan aja khususnya dan sekarang bimau ini udah punya keturunan udah punya anak? iya wow ada di atas juga ada di atas ya alhamdulillah guys jadi disini kita melakukan pemanfaatan satwa liar antara lain itu ditangharin punya anak jadi gak dikanangin doang tapi kita dianakin juga dikembang biakin biar makin banyak populasinya di eksitu di luar habitatnya jadi ketika ntar di alam membutuhkan harimau Sumatera lagi bisa disuplai dari anaknya mereka yang sehat-sehat dan bisa di rehabilitasi dulu pak ya ya betul rehabilitasi di Sumatera untuk siap dilepaskan sekali gitu teman-teman jadi jangan nangkap yang kayak gini nangkap di alam ini rescue semua rescue semua dan yang ini kita bisa lihat namanya Salma ini Salma kakinya ada tiga ini buntung kena jerat kena jerat pebutan kena jerat pebutan jadi teman-teman yang di alam juga kalau misalkan mau berburu atau menjerat itu sebaiknya juga gak boleh ilegal sebenarnya untuk berburu sakuler itu mau yang dilindungi atau tidak itu tetap gak boleh karena kita ada kuota alam untuk menangkap menangkap satwa liar di hutan ini bisa kayak gini kan salah korban jadi malah di rumah Sumatera maunya babi karena ada Sumatera akhirnya Salma harus istirahat disini dirawat sama sama safari Indonesia keren kan? halo Salma hai sian banget tapi jalannya masih bisa jalan kan? masih bisa nih teman-teman kayak gini gimana caranya dia nyari makan gitu loh makan yang harus dirawat disini kalau gak dia masih mati gak bisa kalau ini paling ntar kalau beranak anaknya mungkin bisa coba untuk direhat bisa dilepas kemudian bisa sipernya kesini lagi oh pintunya berlapis-lapis guys karena karena ini semuanya harimau nya world cloud antara lain dia masih liar banget bukan lahir di penempatan gitu ini giring giring namanya dia itu main eater ini vokalisnya band Indonesia bukan minji itu giring itu masih giring ini giring kenapa dia di sini ya mas ini karena dia emang konflik dengan warga oh ini konflik dia sudah memangsa manusia makan manusia malah makan manusia biasanya kalau kayak gitu dia melakukan hal yang serupa ya maksudnya kalau sudah pernah makan manusia pak jadi dia bisa merekam manusia ketika nanti ketemu lagi dianggap manusia sudah lemah bangsa maka dia berani itu masalahnya tapi pada umumnya harimau itu sebenarnya tidak berani tapi ketika mereka sudah pernah sekali masak dia sudah tahu karena dia terdesak terdesak tidak ada ruang untuk biasanya untuk lari atau karena memang sudah tidak ada cukup makan mau gak mau iya mau gak mau mereka juga terpaksa ya karena ketakutan atau gak ada makan lagi iya mereka juga bertahan hidup pengen bertahan hidup jadi bukan yang kalian pikir mau nyerang ke kampung bunuh orang enggak itu pasti ada suatu alasan ada lagi satu lagi satu lagi satu lagi nih guys kita kasih satu lagi nih hit pintunya berlapis-lapis oh ini koneksi door untuk pindah ke sini iya patahkan di kunci ini sama darah namanya darah iya namanya darah dan dia kehilangan telapaknya telapak depan iya oh telapaknya karena kenapa ini sama itu kena jerat tuh lihat lagi-lagi korban jerat jadi kalau kalian tuh pikir jerat itu hanya untuk babi salah besar ini korbannya malah harimau Sumatera loh pasien kan lihat si darah jadi di sini semen hidup dia iya nah ini ini sama sudah punya anak kan ini anak juga nah itu pasangannya Bimo itu pasangannya Bimo iya waktu itu sempat ke rumah Batoligaya itu statbook keeper Harimau Sumatera yang pernah gue sebut dan lihat vlognya di sini nih ada Batoligaya itu dia yang megang silsilah Harimau Sumatera sedunia atau sedunia 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 ya sedunia ya oh sedunia sedunia ya sedunia malah guys luar biasa statbook keeper Harimau Sumatera sedunia jadi dia tau silsilah ini si giring tuh dari mana kalau anaknya itu bapak ibu siapa dia tau gitu ini darah kalau misalkan Harimau yang bener-bener liar lihat manusia nyenghir dia hising dia gak nyaman dengan karir manusia karena memang dia liar beda sama yang lahir di tamah safari langsung lahir di sini biasanya dia lebih santai ke orang gitu walaupun masih liar gini juga udah tidak layak dilepas di luar kembali karena dia gak bisa survive yang menilai itu kayak laka ya pembenturan lingkungan dan kota bisa dibantu oleh lipi dan lain-lain di sini kasih makan sehari berapa kalau Sumatera kalau Bengala saya kurang lebih 7-9 kg kalau ini sama 5-8 kg 5-8 kg banyak itu karena ini ukurnanya kecil guys ukurnanya kecil untuk Harimau Sumatera karena dia subspecies terkecil tadi ya Harimau Sumatera selain itu kita juga kasih daging ayam selain lain kita kasih daging kangguru daging kangguru daging ayam daging kuda daging kuda sapi juga domba banyak juga ya variasi kalau satu doang dia bisa pesan juga kalau saya seringnya lebih ke ayam sapi kalau domba dia gak mau kangguru kita gak temen karena kan taman samari ini banyak ya jadi bisa import kuda ya belum coba kalau di sini berarti udah gak dikasih makanan hidup lagi ya udah enggak karena tujuannya bukan dilepas kecuali kalau misalkan anaknya dari Sidara kita melepas kembali anaknya pasti dikasih makanan hidup karena dia harus belajar untuk membunuh mangsanya gitu guys gitu seru kan edukasinya sangat menofa dari gue dan pak dede dan pak boy mantap jadi temen-temen selain kita ke kandang harimau Sumatra di sini ada bang sperma harimau Sumatra bingung gak buat apa makanya kita tanya langsung ke pak boy buat apa ya pak boy jadi kita kan di depan ini Genome Research Bank jadi sperma harimau Sumatra ya bang sperma harimau Sumatra atau sperma harimau Sumatra pak betul jadi genome research bank atau penyimpanan sperma harimau Sumatra ini juga perlu kita lakukan karena nanti bisa kita buat juga menjadi suatu perkawinan insiminasi buatan oh untuk insiminasi terbioner jadi itu bisa untuk cadangan terakhir cadangan terbioner yang mana kalah tadi kawin manual itu kawin secara alami tidak berhasil tidak berhasil kita masih punya cadangan untuk bank sperma ini itu tujuan kami sebenarnya jadi semua sudah kita buat backup berlapai-lapai iya luar biasa pak karena kita mengingat nih bahwa yang kita lakukan sekarang ini adalah untuk generasi yang akan datang betul berapa puluh tahun yang akan datang atau seratus tahun yang akan datang jangan sampai ada kemunahan kalau itu salah kita disalahkan oleh generasi ya lanjutnya kita dianggap salah berlapis-lapis jadi apa yang kita lakukan adalah untuk generasi yang akan datang itu kira-kira kurang lebih keren banget jadi lembaga konservasi itu adalah udah benteng terakhir Pertahanan Satwa ini ditambah lagi lapisannya ada penangkarannya lapisannya ada lagi bank spermanya tiga lapis berlapis-lapis luar biasa banget nama safari itu jadi kita barang-barang nih untuk nama safari sebagai lembaga konservasi kita sebagai masalah Indonesia barang-barang harus bisa melestarikan Harimau Sumatera ya jangan dukung perburuan ya enggak kita jangan gua sapa sembarangan juga itu udah membantu lingkungan kita lebih baik dan kalau misalkan kalian bisa lihat perburuan liar atau enggak pendangasatua liar secara ilegal bisa laporkan ke BTSD ketekan itu juga kita bisa membantu untuk melestarikan Harimau Sumatera karena ini Harimau terakhir kita dari tiga Harimau jadi tiga Harimau itu Bali Jawa Sumatera Jawa sama sekali udah punah guys udah dinyatakan punah Sumatera jangan sampai punah lah kita punya tiga jangan habis semua sempatnya selesai sampai generasi selanjutnya gitu terima kasih banyak Paul untuk edukasinya ini sangat bermanfaat buat kita semua buat teman-teman yang nonton ini full edukasi tentang Harimau Sumatera bagaimana kita cara melindunginya mempertahankan dan menghindari dari kepudahan luar biasa ini keusahanya luar biasa buat teman-teman sendiri bravo luar biasa oke teman-teman jangan lupa di like komen subscribe dan share kalian juga bisa maik teman safari itu salah satu untuk mendukung upaya konservasi teman-teman jadi kalian untuk datang ke teman safari itu adalah salah satu mendukung dan membantu upaya konservasi satu waliar di Indonesia jadi kalian jangan lupa datang ke teman safari yang di Bogor yang di Prigen yang di Batang yang di Bali banyak kalian bisa milih teman-teman oke teman-teman see you next video bye-bye salam selamat menikmati salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati